Kejadian tak menyenangkan di alami tim nasional Indonesia yang sedang berjuang dalam ajang SEA Games ke-29 di Malaysia. Tak hanya para atlet, rendetan kejadian ini juga membuat miris rakyat Indonesia di tanah air. Panitia penyelenggara SEA Games melakukan sebuah keteledoran yang fatal atas adanya insiden gambar bendera Indonesia yang terketak terbalik dalam buku panduan pelaksanaan SEA Games 2017. Meski pemerintah Malaysia melalui Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin telah meminta maaf, namun kesalahan ketak terulang lagi. Kali ini dilakukan salah satu surat kabar negeri jiran. Surat kabar Metro Ahad yang salah ketak bendera Indonesia menjadi putih merah terbit pada hari Minggu 20 Agustus 2017 lalu. Ironinya, bangsa Indonesia lagi-lagi dibuat sakit hati atas pelayanan buruk yang disiapkan panitia penyelenggara SEA Games 2017. Tim Nasional Sepakbola Indonesia U22 yang baru kembali dari sesi latihan pada Sabtu malam 19 Agustus kehabisan makanan. Pihak hotel mengira tidak ada lagi pemain yang akan makan malam, sehingga membereskan sajian yang ada. Setelah adanya protes yang dilayankan pihak ofisial timnas, Koki Hotel akhirnya kembali menyiapkan makanan untuk timnas. Guna menggajal perut yang lapar, asisten timnas Bima Sakti. Bahkan berinisiatif mengambil beberapa roti yang masih tersedia untuk para atlet. Atas sejumlah kejadian, warganet Indonesia ramai-ramai menulis tagar Sab Onju Malaysia dalam akun media sosial Twitter. Cuitan telah diposting sebanyak lebih dari 700 kali dan dilihat lebih dari 20 juta pengguna Twitter. Perlakuan kurang menyenangkan dalam penyelenggaraan SEA Games diharapkan tak mengganggu kondisi psikologis atlet. Meski telah menyakiti bangsa Indonesia, namun rakyat menaruh asa, agar para atlet terus menampilkan yang terbaik dan mengibarkan bendera merah putih dalam ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!